Intro Sebuah tempat tak berpenghuni Sering menciptakan mitos tersendiri Ini pula yang terjadi pada sebuah bangunan Bekas sarang walet di kampung Kadulumbir, Labuan, Banten Berdiri sejak 15 tahun silam Bangunan ini kosong pada 5 tahun belakangan Cerita seram pun menyeruak Dari ruang sepi dan lembab ini Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sedang berada di daerah Kadulumbir Tanca Terat Pandeglang, Labuan, Banten Dan sekarang saya berdiri tepat di depan sebuah bangunan Yang dahulunya digunakan untuk sarang walet Namun sekarang bangunan ini tidak digunakan lagi Setelah tidak digunakan Banyak hal-hal gaib yang menurut warga sering terjadi di daerah sini Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Pak Alimin Pak, kalau saya boleh tahu Ini bangunan sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Sekitar 15 tahunan Dan tidak terpakai itu sudah mulai kapan Pak? Sekitar 5 tahun Ini kan Bapak yang menjaga tempat ini apa ya? Ini hal-hal gaib apa sih Pak yang sering terjadi di sini? Sering saya ketemu sama halus di sini Makhluk halus apa itu Pak? Berapa orang itu ya? Wujudnya orang itu seperti apa ya Pak? Ya, ya tapi tidak ngomong apa Selain Bapak melihat makhluk apa lagi ya mungkin? Harimau, harimau Makhluk di sini ya Persis di sini atau di dalam ya Pak? Di sini ya di sini Di daerah sini? Di luar 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 ini Tahu itu Mas, tapi cuma saya doang Selain itu mungkin Bapak pernah diganggu atau tidak gitu? Nggak, enggak Hanya melihat doang Iya, sayangnya nggak nganggu sama dia Selama dahulu bangunan ini masih dipergunakan Ada hal-hal yang suka terjadi gitu Pak? Sering saya, lampu ada dari atas ke bawah jatuh itu Selain itu ada apa gitu Pak? Ular saya sudah ketemu di sini Ular gede itu Ular asli itu? Ular, ular itu Ular cobra itu namanya Iya, terima kasih banyak Bapak atas penyelesaiannya Bapak, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Alimun Terus, kalau menutupi di sini bagaimana? Iya, memang kalau dilihat dari energi yang ada di lokasi ini Memang cukup kuat ya, cukup kuat Apalagi ada bangunan yang sudah tak terpakai lagi Di dalamnya cukup lembab dan gelap gitu Ini memancing makhluk-makhluk gaib untuk menempati wilayah sini Apalagi dari beberapa informasi yang saya kumpulkan Memang sering-sering terjadi interaksi gitu Penampakan pewujudan sebagai manusia yang tinggi besar Yang jari-jari tangannya aja bisa sebesar buah pisang gitu Ini sebuah fenomena yang menarik untuk diangkat Karena masyarakat ini juga ingin mengetahui Tentang sosok-sosok makhluk-makhluk yang bersemang di tempat ini Apalagi dulu yang punya lokasi ini Pernah tinggal di, persis di samping ini Tapi karena ada gangguan-gangguan gaib itu Akhirnya dia pergi dari lokasi sini gitu Ini cukup menarik untuk kita angkap Kini waktunya mediumisasi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makhluk ini malah menangis Kenapa? Kenapa? Kenapa anda malah menangis? Bisa bangun Kenapa? Kenapa? Kenapa anda naik? Yang sedih Sedih kenapa? Sedapa? Tak memberi informasi berarti Mediator disadarkan Kami mencoba mengorek informasi dari makhluk yang lain Tiba-tiba Mengen ngobrol Pengen tahu ada apa di lokasi ini Kenapa sering bermunculan Kenapa sering bermunculan Untuk sosok macan Sosok manusia tinggi besar Anda sendiri bangun di sini bukan? Naik Terus bangun di mana? Dari mana? Dari itu Terus anda kenapa ke sini? Yang resep mana yang menurang Anda tahu tentang lokasi di sini? Ada wujudnya apa tuh? Mau di bejakun kuai Kenapa emang? Kayaknya anda kuat benar Kenapa? Kenapa gak kuat? Kenapa kan anda tiba-tiba masuk ke sini? Ya, itu kuat Mediator disadarkan Tiba-tiba Umi terjatuh Tiba-tiba Tiba-tiba Mediator lain pun kemasukan Kenapa tiba-tiba anda masuk ke bumi? Tiba-tiba Tiba-tiba Ada yang ingin anda sampaikan Memangnya Anda berasal dari sini Tiba-tiba 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 di rumah kami sering melihat sosok pacar benar ada di sini Iya ada di sini semua kami hanya lewat kami tidak mengganggu dan itu hanya kebetulan saja diantaranya bisa melihat kami kami tidak pernah mengganggu itu sebetulnya seperti apa sih Hai besar perempuan saya nyai asik Hai juga mewujudkan dampak pada masyarakat yang ada di sini Iya kenapa anda sudah mewujudkan? Karena kalian takut! Apa keuntungan buat anda untuk masyarakat takut dengan masyarakat? Karena hidup kami hanya untuk menakuti kalian! Tapi yang anda bilang awal hanya kebetulan itu saat kalian sama anda saja mewujudkan untuk menakuti masyarakat Iya! Supaya mereka siapa lagi yang sering mewujudkan diri di sini? Ada suamiku dan anak-anakku ada di sini! Mereka juga sering mewujudkan diri kepada masyarakat di sini? Iya! Iya! Hahaha! Hahaha! Cukup berani ya! Mengusik! Mengusik kami! Satu mediator terpaksa disadarkan Tenang, tenang! Tenang, tenang! Kami tidak ada maksud apapun untuk mengusik anda Tapi kami hanya ingin sekedar mencari informasi apa yang telah terjadi di sini Itu sama juga dengan anda mencari saya Karena kami merasa bahwa informasi yang akan kami dapatkan itu justru dari anda Apa? Apa yang kalian sudah ketahui? untuk suami anda dan anak-anak anda disini mewujudkan dirinya seperti apa mereka apa yang kami senai contohnya apa yang sering anda wujudkan anakku betung yang suka bermain bermain disana wujudnya anak betung iya iya anakku betung itu apa binatang jenis binatang iya masih saudara malut tapi berbentuk manusia terus wujud apa lagi tinggi besar setinggi ya tapi ini itu siapa itu itu aku dan suamiku siapa samanya bagaimana dengan sosok macen yang sering dilihat itu siapa anakku oh yang ada yang betung itu adalah itu iya anda asal dari mana sih memang menempat di lokasi ini sejak puluhan atau ratusan tahun kenapa saya sudah merasa betah disini tapi anda datang ini rumah baru kami saat tempat ini masih beroperasi anda suka mau ganggu anda sudah berada disini sebelumnya sebelumnya anda tinggal di mana kalau ini tempat baru anda di lubang dekat sana dekat panturan air kenapa pindah kesini saya ingin tinggal di sis siapa keluar ke aku emang bangsa anda mengenal perkawinan kalau tadi anda menyebut anda punya suami seperti apa sih perkawinan di bangsa anda ini di alam anda sepertinya ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh umi benar saja yang merasuk sekarang adalah suaminya asik suami dari makhluk pertama yang merasuk ke tubuh umi saya kesini bukan karena berani atau takut kamu menyuat marah ke luar kaku itu bukan masalah takut atau berani saya kesini saya kesini karena ada mitos yang berada di tengah masyarakat tentang lokasi disini sering terjadi penampakan sering terjadi gangguan-gangguan anda betul yang suka menampakan ini apa biasa wujud yang suka anda tampil sesosok raksaksa oh berarti anda sang oman betul yang tangannya kayak katanya jarinya segede berani tau sang ambon ini bukan masalah berani atau takut saya ingin mengungkap ada apa disini berarti anda disini satu keluarga iya emang di alam anda ada juga jenis perkawinan atau anda tidak nikah tidak kawin hanya beranak pinak aja iya karena kami tidak suka aturan ini beranak berapa lima lalu hubungan anda dengan curf itu apa memang dulu saya pernah tinggal disitu kamu tinggal sana lalu pindah kesini iya sejak kapan anda ada disini sejak saya pindah dari dunia saya apa maksudnya anda pindah dari dunia anda memang ini dunia berbeda iya kenapa anda pindah ke dunia kita kesini sekarang karena lebih nyaman apa sih perbedaan dunia ini dengan dunia anda di dunia mau cukup melelahkan melelahkan seperti apa harus bekerja keras itu sangat melelahkan bekerja keras untuk apa untuk hidup semangat kalau di dunia anda anda tidak bekerja keras seperti apa harus bekerja keras itu sangat melelahkan bekerja keras untuk apa untuk hidup semangat kalau di dunia anda anda tidak bekerja keras untuk hidup tidak lalu kenapa anda pindah kesini karena lebih nyaman agar kita menasal lelah anda memang asalnya dari mana sama sepertimu jadi begini ada sebuah mitos di tengah masyarakat sini adanya dulu seorang manusia suami istri yang masuk ke alam gaib dan lokasinya itu seperti yang anda katakan sebuah lubang ada goa di daerah curuk dekat pancuran air nah mitos yang beredar bahwa orang tersebut masuk ke alam gaib dan berubah wujud menjadi sesosok makhluk yang tinggi besar yang saya tanyakan apa hubungan mitos tersebut dengan diri anda ada hubungannya atau memang anda sendiri yang dulunya manusia lantas masuk ke alam gaib atau itu cuma cerita-cerita tanpa kebenaran iya saya seorang manusia bagaimana cerita sebenarnya terus saya seorang manusia saya sering berteman berteman dengan siapa kemudian apa yang terjadi mereka lah yang sudah memanjang ke sana kita sampai saat ini maksud ke sana itu ke alam gaib gitu iya ke alam jin bagaimana sih prosesnya yang ada gila dari manusia masuk ke dalam alam gaib itu dengan ke depan mata sudah hilang terus yang melakukan itu siapa kebangsa jin atau anda sendiri punya kelebihan seperti itu boleh memahasang bang itu dan juga kemampuan tapi memahasat tempat itulah yang sudah mengajakku ke sana memang kenapa sih anda mau diajak ke sana dan anda mau saya sudah katakan kehidupanku saat ini sudah begitu sangat nyaman bagiku dan keluarga lalu bagaimana dengan jasad anda saat itu hilang moksa benar jadi hilang bersama jasad-jasadnya iya apa yang menyebabkan anda nyaman hidup di sana lebih mudah emang dulu anda sesosok apa sih apa namanya kerjaan anda semasa jadi manusia itu seperti apa hanya seorang petani oh jadi anda punya ladang punya sawah begitu tidak nah itu jadi petani saya hanya bekerja terus selain anda ada juga manusia-manusia yang moksa yang masuk ke alam gaib atau hanya anda berserta keluarga saja banyak mereka juga ada di sini bersama anda tidak di sini hanya aku dan keluarga terus keyakinan anda sendiri gimana dulu anda seorang muslim ketika menjadi manusia itu dolog orang tidak 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 punya keyakinan anda tidak takut dengan siksa Allah justru itu saya ingin kekal dan bukti sampai saat ini apa buktinya namanya aku masih ada di sini kejadian itu sudah terjadi berapa lama sih lama puluhan tahun atau ratusan iya kenapa wujud anda bisa berubah begitu menjadi makhluk yang tinggi besar itulah kebebasanku itulah sesuka hati sesuka hati sesuka aku terus anda pindah ya dari curug dari lubang itu ke sarang ini sarang burung wale lantas bagaimana kalau nanti gedung ini saya rubuhkan pindah lagi ke gua ke lubang apa hakmu lah apa hak anda juga tapi bukan hak anda juga tinggal di situ saya bisa aja ngomong sama yang punya udah rubuhin aja tidak mungkin seandainya mungkin tidak akan seandainya akan saya akan mencari tempat yang bahas gimana sih kehidupan di alam gaib itu seperti apa sehingga anda merasa nyaman hidup di sana padahal kan anda juga perlu makan perlu minum dari mana itu anda dapatkan makan dan minum kami makan tulang belang tulang belang tulangnya siapa dimakan dan kami makan kotoran kalian yang sudah mengaling dan kami makan apa yang kalian makan ketika kalian lalai lalai gimana maksudnya makan ketika kalian lalai yang baca doa memang anda sendiri bisa membedakan orang yang makan dengan baca doa dengan orang yang makan tidak membaca doa jelas dan ketika kalian makan dan minum dengan kanan kirimu memang apa pengaruhnya dengan kanan dan kiri itulah makananku dan itulah minumanku dan itulah yang membuat kami kekal hidup di dalam jasadmu jadi anda suka mengikuti manusia gitu maksudnya karena kami hidup tak lepas dari kehidupan kalian jadi selalu bersama manusia sampai kembang terus gimana kalau misalnya seorang muslim makan dia lupa gak membaca bismillah cuman di akhir makan dia baru mengucapkan bismillah aku muntahkan anda makan saripatinya atau memang fisiknya kalau jenis anda ilum saya memakan saripatinya jika kau lalai kau makan dan minum dengan kanan yang kau makan bukan untukmu tapi untuk bangsa kami anda kan tinggal di dalam bersama keluarga anda kenapa sering sering apa ada cahaya terang di dalam apa anda juga perlu cahaya kami tidak perlu cahaya bagi kami kegelapan dan cahaya untuk kami jadi kalau yang masyarakat lihat ada lampu itu apa itu menandakan ada kehidupan oh gitu jadi kadang suka buat nakut-nakutin juga menakuti adalah kesenanganku dan anda senang kepada orang yang takut kalau berhadapan manusia yang berani anda berani juga tapi kalau beraninya dengan ilmu dan iman bukan sekedar nyali tetap dua dunia tidak kan oman bukan ini oman yang dulu katanya jadi manusia ya tapi ini ada yang seharus saya sampaikan keyakinan kami itu tidak mengenal adanya sebuah keyakinan adanya manusia pindah ke alam gaib dan berwujud dengan wujud yang baru apalagi dari awal sampai akhir tadi pembicaraan anda sebenarnya itu menunjukkan bahwa anda bukan sesosok manusia yang pernah masuk ke alam gaib tetap anda sesosok makhluk gaib yang bernama jin bukan sebangsa manusia yang moksa manusia yang pindah ke alam jin itu bukan tidak seperti itu dan itu tidak ada dalam ajaran kami adanya kehidupan seperti itu dan itu ada saat ini itu bisa juga ngaku-ngaku karena yang saya yakini adalah keyakinan berdasarkan agama berdasarkan wahyu yang dijelaskan melalui al-quran ataupun hadis bukan informasi dari gaib seperti anda anda bisa aja ngaku-ngaku sebagai apa mengikuti mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kebodohan untuk memberikan keraguan mending anda masuk ke dalam ajaran islam penuh kedamaian kenapa jadi diam tapi informasi yang anda ceritakan tadi sangat bermanfaat bagi saya bagi kami semua kenapa memang ajaran seperti itu bermanfaat siasatmu siasat apa kalau tadi saya memang sengaja membiarkan anda cerita tentang alam anda tentang diri anda dari sebangsa anda itu seperti apa apa betul sesuai dengan keyakinan yang saya jalani selama ini ketika ada perbedaan pasti kami akan membantah itu masih ingin mewujudkan diri atau anda ingin kembali ke alam anda aja karena disitu kan jauh dari keramaian manusia anda bebas disana dibanding anda disini gimana satu pertanyaan terakhir kami ada yang ingin anda sampaikan hakim pun akhirnya mengusir makhluk dari tubuh umi hakim alhamdulillah kita sudah melakukan minimisasi lalu hikmah apa yang bisa kita ambil pakai ada beberapa pelajaran dari komunikasi kita dengan beberapa mediator yang pertama adalah ini sebuah fenomena di tengah masyarakat saya rasa tidak di lokasi ini saja tapi di lokasi lokasi lain itu sekarang suka ada seseorang memiliki bangunan yang sudah tidak terpakai tidak dimanfaatkan lagi dan terbengkalai begitu saja dan ini akan memancing mahluk-mahluk gaib untuk menempati setelah mereka menempati pasti mereka akan bikin onar oleh sebab itu ketika kita mempunyai bangunan lokasi apa saja ketika pemanfaatnya itu sudah tidak ada lebih bagus kita ratakan dengan tanah untuk apa untuk tidak memancing mahluk-mahluk gaib untuk menempati tempat tersebut kalau saya terserah dengan musuh itu pandangan Islam dengan musuh itu seperti apa memang ada-ada sebuah fondasi cerita mitos tentang lokasi ini tentang adanya suami istri yang moksa masuk ke alam gaib karena diajak mahluk-mahluk gaib pandangan Islam tentang ini sendiri bahwasannya Al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan adanya manusia yang bisa moksa atau menghilang dari alam dunia masuk ke alam gaib atau ke alam jin dan itu juga dibuktikan dengan dialog-dialog kita tadi dengan sang mediator awalnya mungkin dengan penuh keyakinan dia mengikuti asumsi masyarakat entah memang masyarakat awalnya cerita itu dari masyarakat atau memang mahluk gaib sendiri yang membisik-bisikan kita memberikan habar seperti itu tetapi di akhir cerita ternyata terbuktilah bahwa yang mengaku sebagai Kang Oman dan lain sebagainya itu ternyata memang sebangsa jin terima kasih banyak Pak Kim atas penjelasannya ya sama-sama saya juga mengwujudkan tampak pada masyarakat yang ada di sini iya kamu apa keuntungan buat Anda untuk masyarakat takut dengan anak hidup kami hanya untuk menakuti kalian